Intro Tuak adalah tradisi Minum kok tiap hari sehat Untuk belut kita khusus, mantap Intro Ini adalah Tuak Minuman tradisional Indonesia yang sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun Boleh dibilang pertama kali masyarakat kita mengonsumsi alkohol adalah melalui Tuak Dan di video kali ini, aku akan membawa kalian untuk tahu proses pembuatan Tuak Terutama Tuak Arem Oleh karena itu, aku mengunjungi desa Sibetan di Karangasem, Bali Dan nama lokasinya adalah Tuak Jake Sibetan Di tempat ini, mereka tidak hanya memproduksi tuak Tapi juga mengetul tuak dari masyarakat di sekitar desa ini Tuak tersebut nantinya akan didistribusikan ke luar daerah Karangasem Pak Bocok adalah petani tuak yang telah lama menjalankan pekerjaan ini Tuak di Indonesia ada banyak jenisnya Sedangkan untuk jenis tuak di sini adalah tuak nira Atau bahasa Balinya, tuak jake Untuk memanen tuak nira bukanlah perkara mudah Butuh banyak kesabaran dan juga tenaga Kalau petaninya biasanya dari jam 5 sudah gini Ya sudah naik dia Kalau di kebun gini lah keadaannya Sebab pohon nira baru bisa dipanen setelah berusia 15 tahun Terus juga proses pengambilan nira masih sangat manual Dan harus konsisten setiap harinya Proses memanen sari nira sebenarnya lumayan panjang dan memakan banyak waktu Ada dua proses utama dalam proses ini Dua proses utama adalah proses penyiapan dan proses panen Proses penyiapan adalah proses di mana bunga nira yang sudah siap Harus dipukul-pukul atau dipijat supaya batang bunganya menjadi lentur Nantinya bisa menghasilkan sari yang banyak dan juga bagus Proses ini dilakukan beberapa hari sekali Selama 6 bulan lamanya Setiap sesi pijat bisa berdurasi 15 sampai 30 menit Kalau untuk pembuatan tua Kalau di sini yang dipukul itu bunganya Ya bukan buahnya Kalau buahnya nanti buat kolang kaling itu bisa dijual Hal ini dilakukan secara manual Sehari Pak Bocok bisa memijat puluhan pohon nira seorang diri Tapi setelah habis mukul Ini dianyun ya Ya digini Dianyun ya Iya biar banyak keluar airnya itu Setelah 6 bulan lamanya diproses penyiapan dengan dipijat Pohon nira pun masuk ke proses berikutnya Yaitu proses panen Dimana batang bunga nira akan dipotong Dan nantinya dari bekas potongan tersebut Akan keluar sari nira Warga di sini akan menampung sari tersebut Dengan wadah Dan di dalam wadah tersebut nanti akan ditaruh serabut kelapa Serabut kelapa ini sangatlah vital Sebab serabut kelapa inilah yang nanti akan membantu Proses fermentasi yang dimana sari nira Akan menjadi tuak dengan kandungan alkohol Tidak hanya itu Serabut kelapa juga berfungsi memberikan cita rasa Aroma Serta warna yang bagus untuk tuak nantinya Satu pohon nira biasanya bisa menghasilkan 5 Sampai 10 liter tuak dalam seharinya Bapak itu dari tampung ya Pak ya Iya ini Semalaman ya Iya semalaman nih Ini tinggal ambil doang ya Iya pagi-pagi ambil doang Ya ini launya ini Oh launya itu Ya Itu fungsinya apa Pak launya Pak? Fungsinya pengeras rasa tuaknya Biar diminum lebih bagus rasanya gitu Itu dikikis lagi ya Pak ya? Iya dikikis Setiap anen dikikis? Iya setiap hari Setiap hari dua kali nih Pagi dan sore Kalau enggak digitukan Hilang airnya gitu Itu dikikis seperti itu Supaya ada air apa sarinya keluar ya Pak ya? Oh iya Oh iya Tuak baiknya dikonsumsi dalam jangka waktu 24 jam setelah dipanen Karena jika melebih 24 jam Biasanya tuak akan rusak atau basi Ini satu pohon hasilnya segini ya Pak ya? Ya paling sedikit biasanya lebih Berapa liter kira-kira? Biasanya kalau semalam Paling sedikit biasanya 5 liter 5 liter ya? Proses pengambilannya itu berapa kali Pak dalam sehari? Tergantung gininya keluar airnya Biasanya pagi sore diambil Oh tiap hari pagi sore? Iya pagi sore Jadi tiap hari enggak ada libur ya Ngambil terus ya? Enggak ada Kalau pagi biasanya jam berapa udah bangun ngambil? Biasanya dari jam 6 udah siap-siap gitu Udah jalan ya? Iya Kalau sore jam berapa ngambil? Kalau sore ngambilnya biasanya jam 5 gitu Jam 5 ya? Iya Biasanya Bapak sehari bisa ngambil berapa pohon? Biasanya kalau dulu itu sampai 14 gini 14 pohon 14 pohon Pak? Sendirian? Sendirian ya Capek enggak itu Pak ngambilnya? Memang harus dijalanikan Harus jalani ya? Iya Bapak udah jual tuak kayak gini udah berapa lama Pak? Ya itu udah kira-kira dari tahun 1996 Kurang lebih 20 tahun lebih ya? Iya lebih Apa Pak bedanya tuak yang Bapak produksi ini dari daerah ini sama tuak-tuak yang lain? Bedanya itu apa? Biasanya enggak terlalu beda Enggak terlalu beda? Iya Kan cuman kalau rasanya yang lebih kental atau lebih bagus untuk diminum Yang keluar airnya sedikit pohonnya agak tinggi gitu Oh kalau airnya sedikit, sarinya sedikit lebih bagus ya Pak ya? Iya keluar airnya Kalau ini termasuk sedikit atau banyak? Oh sedikit ini Sedikit berarti ini bagus dong? Ini lebih bagus Oh lebih bagus ya? Iya Nah tuak-tuak yang ada di desa ini tuh dikumpulin disini Boleh dibilang tempat ini adalah pengepulnya atau distributor tuak-tuak yang ada di desa ini Nah tuak-tuak itu karena proses fermentasi jadi tuh ada kayak gasnya atau bersoda ya Jadi seperti ini tuh ada busa-busanya Oleh karena itu tempat penampungannya atau dirijennya itu harus ada kayak ada lubang Kalau enggak, nih liat ya ada busa-busanya ini Kalau tertutup dengan rapat nanti dirijennya tuh bisa meledak guys Makanya tutupnya tuh ada lubang seperti ini Untuk ada sirkulasi udara ya Supaya enggak meledak Karena memang gasnya tuh sangat banyak Oke sekarang kita akan cobain tuak yang baru dipanen Ini masih berbusa karena fermentasi ya Bapak bisa langsung minum ya Pak ya? Iya bisa Tiap hari minum berarti Pak? Tiap hari ya Waduh Ya coba Tos dulu dong Iya Seger banget Sebenernya kadar alkoholnya enggak terlalu terasa ya Karena kadar alkoholnya mungkin lebih rendah daripada bir Kalau bir kan 5% Mungkin ini sekitar 2 atau 4% Rasanya mirip air tape gitu ya Pak ya? Oh iya Atau kayak yakut tapi yang enggak manis Dia lebih kecil-kecil asem Tapi seger Biasa Bapak bisa minum berapa banyak Pak? Sehari Kalau sehari ya bisa sampai 10 gelas gitu 10 gelas? Iya Tapi enggak mabok? Kadang-kadang Kadang-kadang Biasanya minum berapa banyak Pak? Biar bisa mabok Tergantung gininya sebenarnya Tergantung orangnya Tergantung orangnya Tergantung kualitas tuanya Kalau saya minum segini Mabok enggak Pak kira-kira? Bisa mabok biasanya Iya mabok Ayo Pak kita minum sedikit lagi ya Iya Pak kalau ngomongin tuak Kualitas yang paling bagus tuh kayak gimana Pak? Biasanya agak kelihatan agak budegan Budegan agak apa? Gurem? Iya kan sarinya itu lebih Lebih kuat Lebih kuat ya Terus air yang tadi sarinya sedikit gitu ya? Kalau yang sedikit biasanya Rasanya itu agak seperti air lah gitu Agak seperti air ya? Kalau dibilang istilah nyeman Nyeman Iya rasanya gitu Kalau ini kan terasa Ya hangat ya tada Hangat-hangat Iya gitu ya Tapi Peminum yang sudah Sudah biasa minum Diketahui dia Tahu ya pasti ya Iya Setelah diminum masuk disini Beda rasanya Iya rasanya beda Coba minum Pak Minum dulu Emang minumnya harus langsung habis ya Pak ya Iya Nah tau gak kalian kalau tuak itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya Ini udah sesuai riset dari dokter ataupun penelitian ya Jadi ini adalah berapa manfaat tuak Jadi itu tuak bisa menjadi obat penenang Mengatasi sembelit Penurun demam Memberikan efek kehangatan atau kesegaran Melancarkan asih Tuak juga bisa menghilangkan stres Dan juga bisa jadi obat tradisional untuk diabetes Menjaga kesehatan tulang Menyembuhkan sehariawan Melancarkan sistem percenaan Dan juga tuak bisa menjadi obat alternatif Untuk bagi kalian yang pecandu narkoba ya Dan bahkan di terapi-terapi narkoba atau rehabilitasi Menggunakan tuak untuk menghilangkan kecangguan tersebut Jadi ya tuak itu banyak manfaat ya Tapi segala hal Kalau berlebihan itu bisa merusak tubuh Jadi kalau minum dengan kadar yang tepat Atau yang pas Bisa menjadi hal yang baik Begitu guys Jadi kalau kalian minum tuak Ataupun minum-minuman lain yang beralkohol Harus minum dengan responsibel ya Jadi minumnya jangan ugal-ugalan Karena bisa mabok juga So guys Aku akan lakukan penutupan Soalnya kalau nggak aku lakuin sekarang Mungkin nanti aku akan mabok Dan lupa untuk ngelakuin penutupan So kurang lebih seperti itu videonya Tadi sekarang udah tau Bagaimana proses pembuatan tuak Dari awal hingga akhir Dan bagi kalian yang ingin tertarik Mengunjungi langsung tempat ini Nanti akan aku taruh di description box Kalian bisa cek aja So I'm Ricky Senti See you di video berikutnya